Nama saya Martin Baron, saya selaku Direktur dari Seringgit Mas Batik Khas Kepulauan Riau Jenis usaha yang kita jalankan, kita memang mengembangkan motif-motif batik khas Kepulauan Riau Dan ikon dari beberapa daerah di Kepulauan Riau, termasuk Batak Usaha ini sudah berkembang sejak tahun 2011 Jadi saya mengembangkan motif batik ini di tahun 2010 Jenis batik yang kita kembangkan Pertama kita menggunakan, mencoba dengan proses cap dan tulis Tapi karena kemampuan kita, pengenalan kita terhadap proses batik itu minim Kita mencoba, karena yang kita kembangkan ini sebenarnya motif yang Yang sulit untuk diaplikasikan dalam batik konvensional Dalam artian batik cap maupun batik tulis Nah, akhirnya kita mencoba dengan alternatif lain Kita coba dengan batik printing Eh, batik ini yang kita coba pertama kali dengan airbrush Karena kita menginginkan batik dengan pewarnaan yang memang berbeda dengan batik konvensional Kalau konvensional kan warnanya memang coklat, merah atau apa ini Kita kombinasikan beberapa warna Sehingga sesuai dengan keinginan kita Kemudian batik yang paling pas yang bisa kita gunakan adalah dengan teknik printing Sebenarnya karena printing ini kita tidak tergantung warna dan sebagainya Warna bisa ditabrak dan sebagainya Nah, sehingga motif-motif yang kita siapkan dengan warna-warna yang sulit diadaptasi melalui batik cat dan batik tulis Kita gunakan dengan batik printing Ini salah satu, karena warna kita memang berbeda dengan warna-warna batik di Jawa Sehingga keinginan kita untuk mengembangkan batik khas daerah Kepulauan Riau dengan warna yang orang bilang colok dan sebagainya Itu bisa kita aplikasikan dengan batik printing Dan tuntutan konsep marketing kita memang lebih kepada menerima pesanan untuk seragam dan sebagai dapur besar Dan itu hanya bisa dilaksanakan dengan proses printing Karena printing ini kan mau berapa banyak, warna tetap terjaga Jadi tidak ada perbedaan Sejauh ini kita sudah mengembangkan produk kita ini untuk pasaran Kepri Tanyu Pinang, Batam, Karimun dan sebagainya Sampai Kena Tunah Dua tahun belakangan ini juga kita sudah mulai masuk ke pasar Jakarta dan Sumatera Nah keinginan kita memang sebenarnya ada beberapa ini yang kita masukkan dalam butiknya Dekra Nasda Ya mungkin ini dijadikan souvenir dan oleh-oleh bagi wisatawan mungkin lokal dan luar negeri Nah karena kita punya ini motif khas batik Kepulauan Riau atau motif Melayu Ya kita berharap mudah-mudahan kita bisa menembus pasar paling tidak Malaysia dan Singapura Kita pernah dikonsultasi dengan beberapa desainer Sebenarnya desain kita ini layak untuk bisa masuk sebenarnya bangsa Mediterang Mediterang, Spanyol dan sebagainya Karena kita mengangkat motif-motif yang sebagian besar itu dari laut Seperti kerang, gonggong dan sebagainya dengan warna-warna yang meriah sebenarnya Saya mengikuti kompetisi DBS BIC 2016 ini dengan harapan saya bisa mengembangkan produk saya ini dengan bantuan ataupun apalah nanti namanya untuk bisa lebih memperluas pasar terutama pasar lokal maupun internasional Selamat menikmati